Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjualan toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax nah itulah maka nanti kasih karunia Yesus akan hadir kepada aku berarti bukan perbuatan berarti bukan perbuatan enggak kan ada nanti timbangan itulah timbangan itu jadi nanti jadi nanti kan aku sudah pengikut Yesus ini kan aku sudah mengangkui dia sebagai Tuhan dan juru selamatku nah kan mana ada manusia yang yang sempurna di dunia ini ya kan pasti adalah di dalam hidupku ini adalah kejahatan kesalahan yang sudah aku perbuat nah disitulah itulah itu apa kasih karunia Yesus tadilah nanti akan oh kau diarnik sima tupang memang adanya kesalahanmu tapi karena kau selama ini memang banyak yang kau lakukan kebaikan ayolah kau ke kerajaanku katanya nanti gitu wah itu asumsi asumsi bukan nah sekarang begini masmur 62 nomor 12 sebab Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya kan gitu terus kemudian di pengkhutbah 12 nomor 14 juga diterangkan Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi baik itu yang baik maupun yang jahat jadi semua akan diadilikan gitu anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapaknya diiringi malekat-malekatnya pada waktu ini datang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing kan gitu bu nah jadi kalau orang itu punya perbuatan dua sisi perbuatan jahat perbuatan baik dua-duanya harus dibalas sesuai dengan dalil tapi ibu maunya kasih karunia itu maunya tapi dalil di di lawan kalau gitu nah sekarang pertanyaannya ketika kemudian teman-teman Kristen ini nyata menuhankan Yesus tapi kemudian memiliki dosa besar masuk ke dalam neraka apakah Yesus bisa mengeluarkan teman-teman Kristen dari neraka jawaban ibu tadi tidak sekali neraka neraka kan apes kalau kayak gitu ceritanya ya kan bu nah pertanyaan pertanyaan kedua sebelum ke Nabi Muhammad apakah anda yakin bahwa semua orang Kristen akan masuk surga oh tidak tidak nah kalau di Islam semua umat Islam itu selama dia tidak menuhankan manusia tidak menuhankan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan para Nabi semuanya akan meninggalkan neraka semuanya akan menuju kepada surga ibu bisa lihat di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 6886 ketika orang-orang banyak itu sekelompok manusia yang datang diputuskan masuk ke dalam neraka oleh Tuhan mereka kemudian datang kepada para Nabi mereka datang kepada Abraham wahai Abraham dia datang ke Adam dulu wahai Adam kamu adalah nenek moyang kami selamatkanlah kami tolonglah kami dari keputusan kami harus ke neraka apa kata Adam aku tidak sanggup untuk itu silahkan kamu pergi ke Nabi yang lain datangilah Nabi Nuh lalu kemudian orang-orang itu datang ke Nabi Nuh apa kata Nabi Nuh maaf disini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian begitu seterusnya makanya kemudian di dalam pengajaran di dalam pengajaran hadits ini setelah datang kepada Nabi Nuh Nabi Nuh mengatakan maaf saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian coba kalian itu pergi kemana ke Nabi Ibrahim lalu orang-orang itu pergi Nabi Ibrahim lagi mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim apa kata Nabi Ibrahim Abraham maaf disini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan kesalahannya waktu di dunia saya melakukan beberapa kehilafan lalu kemudian cobalah kalian datangi Musa alaihissalam lalu orang-orang itu kemudian datang kepada Nabi Musa apa kata Nabi Musa aku tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian itu kata Nabi Musa alaihissalam maaf disini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian Nabi Musa mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya yaitu kemudian melakukan kehilafan menghilangkan nyawa orang-orang yang diperintahkan kemudian untuk dihabisi waktu dia hidup di dunia lalu dia mengatakan apa coba kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam apa kata Nabi Isa maaf disini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian itu juga diterangkan di dalam kitabnya ibu di dalam Markus 10 nomor 40 Yesus mengatakan tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau siapa yang duduk di sebelah kiriku keduanya itu kedua tempat itu ditentukan oleh bapakku kepada siapa dia harus katakan coba nah lalu kemudian Nabi Isa mengatakan apa cobalah kalian datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam seorang hamba Allah yang telah mengampuni yang telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang lantas orang-orang ini kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihissalam lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu minta kepada Allah ya Rab orang-orang ini mohon kiranya kau masukkan ke dalam surga maka semua orang yang datang kepadanya yang beriman kepada Allah tetapi melakukan dosa-dosa yang belum terampuni apakah apa yang diceritakan dalam hadit sini orang-orang kepada surga atas syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihissalam subhanallah kalau ibu ingin melihat lebih detail silahkan ibu lihat di hadit bukhari nomor 6886 disitu sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian orang-orang tadi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sudah diputuskan di dalam neraka tapi kemudian Rasulullah minta kepada Allah ya Rab berikan mereka syafaat maka Allah mengatakan apa yang kau minta ya Muhammad akan aku kabulkan nah ini tidak berlaku kepada umatnya Nabi Yesus tidak berlaku kepada umatnya Nabi Musa Nabi Ibrahim hanya berlaku kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad makanya diterangkan di dalam Al-Quran ibu dalam surah Ali Imran ayat 31 penerima taubat coba ini jaminan bu di dalam ajaran agama Islam itu yang pertama yang kedua tidak apa-apa kita berpanjang panjang ria kan ibu mau cari hidayah kan yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menjamin umat Islam masuk surga mana dalilnya dalam Quran surah Al-Mu'minun kada'aflah Al-Mu'minun sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam orang-orang yang beriman alladhinahum fisolatim khasyiun yaitu orang yang khusus di dalam solatnya walladhinahum anillagwil mu'aridun dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna walladhinahum lizzakati fa'ilun dan orang-orang yang menunaikan dan membayar zakatnya walladhinahum lifurujihim habizun orang yang memelihara kemaluannya illa ala aswajihim kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka lalu kemudian Allah katakan apa di ayat sembilannya walladhinahum ala salawatihim yuhabizun serta orang-orang yang memelihara solatnya ula'ikahum ulwarisun mereka itulah orang-orang yang mewarisi yang diberikan warisan kepada mereka allatina yarisun al-firdaus yakni mereka yang mewarisi surga firdaus humfiha khalidun mereka kekal di dalamnya subhanallah ini jaminan bagi orang yang solat dan yang melakukan solat itu hanya umat islam nah sekarang kalau kita balik mana jaminannya yesus kepada pentuhan dirinya ini kalau ada jaminan yesus kepada pentuhan dirinya aku kemedan aku kasih tanda tangan ke ibu pas dijidatnya ibu tanda tanganku tinta emas oke aku jawab oke silahkan johannes 11 ayat 25 yesus berkata iya aku adalah kebangkitan dan hidup siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati sementara di dalam di dalam hadis mengatakan nabi muhammad berkata demi Allah meskipun aku rasul Allah tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku mana lebih berkuasa kata nabi muhammad kita lihat jawab yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa yang percaya kepadaku ia akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya percayakah engkau akan hal ini nah sekarang begini rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan keselamatan itu adalah percaya kepada nabi isa alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang datang kepada bani israel umat islam kalau tidak percaya itu maka dia tidak akan diselamatkan kenapa ingkar terhadap iman islam iman islam adalah beriman kepada para nabi nabi isa atau yesus itu adalah nabi dia adalah rasul yang datang kepada bani israel nah sekarang poin percaya kepada yesus orang yang percaya kepada yesus poinnya adalah orang yang percaya terhadap perkataan yesus bahwa dia adalah utusan tuhan bukan tuhan itu sendiri yesus tidak pernah mengatakan tuhan itu adalah aku tetapi dia mengatakan aku hanya utusan tuhan berapa kali kemudian dia menerangkan dirinya sebagai utusan tuhan di dalam kitab yang anda imani misalnya di dalam markus 14 kali dia mengatakan dirinya sebagai utusan tuhan sebagai anak manusia kemudian 27 kali dalam lukas 14 kali dalam yohannes dan 30 kali di dalam kitab matius artinya bahwa tidak ada jalan untuk dia tuhan dia adalah manusia maka kita harus percaya kepada dia dia bukan manusia biasa tetapi dia adalah utusan tuhan dia adalah mesias dia adalah kristus dia adalah amasi tapi sehebat-hebatnya yesus dia hanya utusan tuhan baca kisah para rasul 2 nomor 22 itu sudah sangat jelas sekali baca kesaksian yesus dalam yohannes 5 nomor 36 kesaksian yesus lebih penting dari pada kesaksian bapak-bapak gereja apa kata yesus ada kesaksian ku yang lebih penting dari kesaksian yohannes bahwa pekerjaan pekerjaan yang lakukan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa bapak yang mengutus aku dah selesai yesus dikenal sebagai utusan bapak kalau percaya yesus maka percaya dia sebagai utusan tuhan jangan percaya yang lain yang mengatakan itu adalah tuhan jangan sekali-kali maka orang yang percaya kepada yesus bahwa dia adalah utusan tuhan maka dia akan diselamatkan alhamdulillah umat islam seutuhnya semua umat islam percaya kepada yesus bahwa dia adalah nabi dan rasul yang diutus kepada bani israel mengajarkan bani israel untuk menyembahnya kepada tuhannya abraham isa dan yakub jangan kepada tuhan-tuhan yang lain seperti itu ibu jadi di islam itu hukumnya wajib percaya bahwa yang datang kepada bani israel lahir tanpa ayah itu adalah nabi itu adalah rasul yang mengajarkan bani israel kembali kepada hukum-hukum tuhan islam menyebutnya nabi isa ibrani menyebutnya yasua aramaik menyebutnya iso arab menyebutnya isa seperti itu silahkan bu ah itu punya pak makanya saya tak memilih tuhan yesus karena dia yang akan datang dan dia yang akan membalaskan semua perbuatan itu berarti dialah hakim itu dan dialah penentu itu sedangkan nabi muhammad dia dia sendiri pun katanya tidak tahu dia selamat atau tidak mungkin aku meninggalkan yesus jadi gini ibu nabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwasanya dia sudah dijamin masuk surga dia tidak mengatakan dia tidak mengumbar itu padahal beliau sudah dijamin masuk surga tadi salah satunya jaminan itu sudah jelas di dalam al-quranul karim surah al-mu'min yang salat yang sakat memelihara dirinya tidak berkata dusta kemudian dia mewariskan apa mewarisi firdaus khalidina fiha mereka kekal di dalamnya kenapa rasuluh muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan aku sudah dijamin surga kenapa dia tidak mengatakan itu karena rasulullah tidak ingin melampaui kehendak Allah sementara surga itu belum terjadi sekarang dia menyerahkan segalanya kepada Allah tidak melampaui batas tidak melampaui batas sehingga rasuluh muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ingin dikultuskan layaknya nabi isa alaihi wasallam banyak di kalangan manusia hanya karena perkataan perkataan yesus yang tidak dimengerti sehingga yesus dudukan sebagai Tuhan tadi saya sudah menjelaskan ke ibu bagaimana markus menerangkan yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya aku tidak tahu siapa yang di sebelah kiriku dan siapa yang di sebelah kananku markus 10 nomor 40 tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan di sebelah kananku atau di sebelah kiriku nah kemudian rasuluh muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan demikian dia tidak mau disembah jangan sampai di kalangan orang-orang jahil ketika dia mengatakan aku adalah aku dijamin surga dan terusnya secara menerus terus-menerus dia katakan seperti itu maka ditakutkan nanti nabi nabi muhammad sallallahu itu diperlakukan sama seperti nabi isa alaihi wasallam yang dituhankan kemudian sedangkan ketika kemudian rasuluh muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam surah yang saya bacakan tadi kalau mau selamat ikut kepada beliau jadi bagaimana mungkin kemudian orang mau selamat ikut kepada beliau sementara beliau sendiri tidak selamat sudah pasti dia selamat makanya dikatakan malah justru kalau internal islam tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga sebelum baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pertama kali itu banyak hadis-hadis yang menceritakan itu siapakah ini tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali beliau kalau sekarang anda mengatakan Yesus itu ada di surga coba telah original teksnya disitu tidak dikatakan disitu tidak dikatakan faradeso tapi dikatakan disitu adalah uranon uranon itu artinya langit Yesus masih ada di langit bukan kesurga belum kesurga aku dulu pak tadi kan bapak bilang surga belum dimulaikan gitu kan sementara nabi elia nabi elisa henok nabi musa ada beberapa nabi yang sudah terangkat ke surga kalau henok hidup-hidup dia diangkat ke surga nah Yesus juga sekarang berada di surga makanya ada ayatnya ditulis di dalam matius 28 ayat 18 Yesus berkuasa di bumi dan di surga nah tadi kan bapak bilang di langit iya kan sementara dikeluaran 16 ayat 4 lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu katanya terus keluaran 20 ayat 22 lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit jadi langit itu letaknya di surga pak ada ayatnya ini ya ada apanya dalilnya gitu pak jadi jangan bapak bilang surga sekarang belum dimulai sudah ada penghuninya itu nabi elia nabi henok nabi musa sudah ada di surga sekarang dan yesus apalagi sudah ada dalilnya yesus berkuasa di bumi dan di surga apalagi yang mau diragukan sementara sementara maaf ya sementara nabi muhammad masih di dalam perut bumi ibaratnya masih di dalam kumur kan belum bangkit nantinya setelah yesus datang semua mata akan memandang katanya ada ayatnya nah jadi waktu kedatangan yesus nanti yang kedua orang-orang yang percaya yang mematuhi perintahnya ini tadi itulah duluan dibangkitkan dibawa oleh itu ke kerajaan surga dan yang tidak menurutinya dan menolaknya dia Tuhan dan melanggar segala hukumnya itulah yang dimasukkan ke peneraka begitu pak oke baik jadi henok itu terangkat kemana rupanya ke syukur gak ada surga gak ada eden disana sama yim sama yim itu langit terangkat kemana uranon uranon itu langit iya pak surga itu paradiso dalam bahasa yunaninya iya pak ini kan Allah berbicara kepada Musa dari langit kan katanya iya di langit di langit tiga iya tapi kan bukan di surga beda nah itulah jadi tidak ada belum ada yang di surga belum ada orang yang masuk di paradiso belum belum ada orang yang masuk di eden lagi kembali belum orang-orang itu masih di alam di alam seol di dalam bersah yesus sendiri masih ada di uranon langit nah kalau dikatakan baginda rasul muhammad salallahu assalam itu di dalam tanah terkubur dia kan sudah dinubuatkan nabi yang sama seperti Musa Musa tidak terangkat ke langit maka nabi yang sama seperti dirinya juga tidak terangkat ke langit satu hal yang harus kita pikirkan disini isa yesus terangkat ke langit tapi apalah gunanya ajarannya tidak ada lagi rasul muhammad salallahu sabar bu rasul muhammad salallahu alaihi wassalam terkubur dia layaknya nabi Musa alaihi salam tapi ajarannya masih ada sampai hari ini nabi isa alaihi salam yesus mengatakan dirinya datang segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka tapi sayangnya firman yang yesus terima dari Tuhannya itu sudah tidak ada lagi yang anda kitabkan adalah kitab kanonik itu bukan firman yang yesus terima dari Tuhan itu adalah kitab yang dituliskan berdasarkan penyelidikan cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus pada masa sebelum Yesus dan pada masa setelah Yesus bukan kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya ingat segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan artinya sebelum Paulus datang memhabiskan murid-murid Yesus firman-pirman itu telah diterima muridnya dan muridnya kemudian dibasmi oleh Paulus sehingga yang menulis kitab kanonik itu adalah bukan murid Yesus langsung inilah yang saya katakan Yesus mulai terangkat ke langit tapi ajarannya sudah tidak ada baginda Rasulullah Muhammad telah terkubur tetapi ajarannya masih menyertai sampai selama-lamanya aku silahkan aku Ibrani 8 ayat 10 maka inilah perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan memuliakannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku jadi jangan Bapak bilang firmannya itu sudah tidak ada lagi sudah ditaruh ke akal budi kita ini itu apa saja itu perintahnya itu itulah 10 hukum itu dibuat ke akal budi kita ini ke hati kita ini sudah ditanamkan itu 10 hukum apa isinya kita kan sudah tahu jangan membunuh jangan mencurik jangan berjina jangan berdusta jangan mengingini sesamamu manusia jangan membuat patung jangan menyembah berhala menguduskan hari sahabat itulah yang ditanamkan ke akal budi kita jadi jangan Bapak bilang firman Yesus itu tidak ditanamkan kepada manusia sekarang sampai selama-lamanya sampai Yesus datang itu hukum Taurat harus ditegakkan di muka bumi ini begitu Pak jadi gini Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka nah ketika kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 43 Yesus memanggil Filipus Filipus ikutlah denganku berarti yang mendapatkan firman adalah Filipus kenapa di dalam catatan cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan oleh Lukas Lukas menemukan dimana Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus bisa dilihat di dalam kisah para Rasul kisah para Rasul 8 nomor 35 36 37 38 bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus berarti memang ada pengajaran Yesus berupa Injil yang diajarkan oleh pengikutnya Matius tidak pernah dipanggil ya kecuali murid aslinya tapi penulis Matius tidak pernah dipanggil anda boleh lihat di dalam Matius 9 nomor 9 yang yang dikatakan Matius Lewi itu berbeda dengan penulis kitab Matius kemudian penulis kitab Yohannes juga bukan muridnya Yesus bukan anak Sebedeus bukan kenapa anda boleh lihat di dalam Yohannes 21 nomor 24 nomor 25 ternyata penulis kitab Yohannes bukan murid Yesus bisa kita lihat disitu nah artinya bahwa segala firman yang ditorehkan oleh Yesus itu justru yang ditolak oleh gereja yaitu Injil Filipus salah satunya Injil Thomas salah satunya Andreas itu ditolak kenapa karena disitu menceritakan perihal Yesus usia 13 sampai 29 entah itu dia nikah entah dia itu mengajarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad kemudian ditolak karena tidak mengajarkan sesuai dengan konsep Romawi dan Yunani nah kemudian ketika ibu mengatakan Yesus itu maha segala maha menghidupkan memberikan keselamatan dan seterusnya dia yang menghakimi saya ingin mengatakan gini di dalam kitabnya ibu Yohannes 12 nomor 14 disitu sangat terang dikatakan sorry nomor 50 sorry sorry saya lupa disini dikatakan bahwa jika barang siapa yang menolak aku gitu ya barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang aku berikan kepada mereka pada saat aku bersama dengan mereka perkataan perkataan firman itulah yang kelak menjadi hakim mereka ini yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab ibu sendiri jadi Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya ya yaitu firman yang kukatakan firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman Yohannes 12 nomor 48 jadi kalau misalnya ibu nanti Yesus datang sebagai hakim ibu dihakimi siapa yang memerintahkan engkau menuhankan aku sedangkan orang yang menyebut Yesus Tuhan Tuhan akan ditolak oleh Yesus kenapa di dalam Matthew 7 dikatakan bahwa yang diterima Yesus itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapak adakah kehendak Bapak agar manusia menyembah Yesus tidak ada jadi orang-orang yang menyembah Yesus akan dikatakan enyahlah daripada aku engkau semua membuat kejahatan terakhir dari saya ibu di dalam keluaran 20 jangan ada ilah lain di hadapanku siapa ilah yang satu itu dialah Bapak yang tidak pernah nusul menjadi makhluk Yes Yes 4 3 nomor 10 engkau lah saksi-saksi ku tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku Yesus adalah Tuhannya orang Kristen yang dibentuk pada abad pertama sementara dalam keluaran 20 jangan ada ilah lain di hadapanku sekarang teman-teman Kristen melanggar hukum pertama itu apa itu membuat ilah baru dari rupa manusia yang berasal dari rahim Maria dengan cara apa mengatakan dia adalah bapak itu sendiri itu sudah melanggar aturan Tuhan silakan Masmur 33 ayat 12 berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan nah siapa Tuhan itu itulah Tuhan Yesus dan di Masmur 147 ayat 19 sampai 20 ia memberikan firmannya kepada Yaakub ketetapan ketetapannya kepada Israel ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal jadi siapa yang tidak mengenal hukum-hukumnya 10 hukum tadi siapa yang tidak mengenal itu bangsa apa yang tidak menyebarkan atau mengajarkan 10 hukumnya itu berarti itu bukan umat Tuhan nah jadi sekarang itu tadi ini ini kata terakhir karena aku juga di debat ini sudah mulai jenuh sudah mulai banyak dosa bergabung di debat ini karena ada yang mehujat ada yang ini ada yang ini kalau bagiku yang seperti itu tidak bisa karena itu setiap perkataan kita dicatat malaikat apalagi menghujat Tuhan orang apalagi segala macam dicatat malaikat jadi kalau aku tetap di debat ini pasti banyak kali nanti dosa tidak itu tidak itu tidak pernah menghujat bahaya ini iya nah begitulah jadi 10 hukum tadi ketetapan ketetapannya itu maksudnya itu itulah yang akan menghakimikan itu bapak bilang maksudnya begini pak yang 10 hukum tadi sewaktu di bumi ini kulakukan lah itu jadi waktu datang nanti tinggal eksekusi dia jadi di bumi ini melalui hukum ini kita nanti diadili sekarang kita masa pengadilan ini di bumi ini aku buat nanti dicatat malaikat setiap manusia ada pencatat dosanya jadi setiap kulakukan kejahatan nanti begitu Yesus turun di kedua kali dia tinggal mengeksekusi nah bangkitlah nanti yang percaya dibawa jadi yang tinggal itulah yang dieksekusi begitu pak jadi gak usah lah kita terlalu panjang lagi ya hanya itu yang iya 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 yang pasti yang menjadi standar penghakiman Yesus itu di dalam Yohannes 12 nomor 48 barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman nah kalau misalnya ibu ditanyai siapa yang memerintahkan engkau menuhankan aku sementara aku mengajarkan murid-muridku Bani Israel justru menuhankan kepada Tuhanku yang adalah hasem yang datang kepada para nabi kalau dikatakan engkau lah yang Tuhan itu sendiri siapa bilang aku sendiri saja masih menyembah kepada dia kok apakah masih kurang data-data perkataanku bapak lebih besar daripada aku aku datang bukan atas kehendakku sendiri ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri apakah tidak cukup dengan mengatakan itu sementara saya sibuk siang dan malam berpuasa bermohon menyembah kepada Allah sujud dan seterusnya itu membuktikan bahwa aku bukan Tuhan aku adalah hamba Tuhan tapi kenapa dituhankan karena engkau menuhankan enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan poin yang harus kita renungkan siang malam adalah Matius 7 21 22 23 apa disitu tidak setiap orang yang menyuruh kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang melakukan kehendak bapakku yang ada di surga atas kehendak siapa teman-teman Kristen menuhankan anak Maria itu aja dulu segera cukup ya iya bos boleh mengingatkan itu Darni boleh boleh apakah Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib maka hukum Taurat telah dibatalkan berarti ajaran Yesus itu sudah tidak diberlakukan oleh Paulus si botak itu silahkan silahkan salam ini ini Dinda Kores minta dinaikkan gimana itu oh ada Bang Kores iya saya turun eh ini saya turun cekrudu cekrudu oh walah aku ya Galatia 2 ayat 12 ini kata Paulus ini ya tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena terus Galatia 3 ayat 24 jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang sayang hukum Taurat hukum Taurat itu penuntun bagi kita sampai Yesus datang itu dia ngeri kan tapi kenapa dibatalin bukan yang dibatalin yang dibatalin itu maksudnya kalau di hadis eceknya kayak Al-Quran kan ada hadisnya itu maksudnya begini siapa yang menolak Coba Epesus 2 nomor 15 dibaca Bu Paulus sudah membatalkan semuanya iya ada ada memang hadis eceknya pengertiannya itu jika eceknya kulakukan 10 hukum tapi kutolak kayak orang bapak kan kalian tidak kalian ajarkan 10 hukum tapi apalagi kalian menolak Yesus nah itulah maksudnya gugur gitu kami tidak menolak Yesus beliau datang memperkenal hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus kami kenal Yesus sebagai utusan kami tidak nolak dia hanya nabi biasa saja kan manusia biasa dia nabi dia rasul yang penuh dengan mujizat mujizat kepada Bani Israel kami iman itu kami tidak menolak itu nah sekarang ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa aku datang bukan atas kehendakku ajaranku bukan dari diriku sendiri aku tidak berhak siapa yang duduk di kanan dan kiriku ibu yang menolaknya oh tidak kamu itu adalah Tuhan kan ibu yang menolak Yesus bukan aku ibu sadar tidak ketika hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan kalau satu-satunya berarti tidak ada dua-satunya pada saat bersamaan Yesus mengatakan dan mengenal aku sebagai utusan berarti ada dua yang harus dikenal disitu satu oknum Tuhan satu oknum utusan tapi ibu menolak oh tidak kamu bukan hanya sekedar utusan kamu juga Tuhan itu sendiri nah siapa yang menolak itu ibu tidak 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 ditolak kalau saya malahan menerima Yesus itu Tuhan dan juru selamat saya dimana itu Yesus mengatakan sementara tidak mengerti tidak ibu Bapak itu sama dengan Tuhan Bapak sama dengan Tuhan Bapakku sama dengan Tuhanku berapa kali Yesus memanggil Bapakku 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 apa artinya itu Tuhanku 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 pergilah kepada saudara-saudaraku wahai Maria katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu Tuhanku dan Tuhanmu Yesus bertuhan iya pada saat dia mengatakan itu kan dia mengajarkan kepada manusia di bumi ini nah ada tidak dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya iya semua manusia ini harus menyembah Tuhan yang di sorga kan nah Yesus belum Tuhan dia di bumi ini masih manusia biasa itu ibu mulai aneh masa Yesus sebelum Tuhan nanti di surga baru Tuhan itu Tuhan dibuat-buat itu berarti kalau Yesus Tuhan di bumi ini kiamat lah dunia ini kan kayaknya kan ditulis kalau Yesus datang kiamat jadi waktu dia di bumi ini dia masih manusia biasa 100% dia manusia biasa kalau Tuhan udah kiamat dong itu di Roma 14 ayat 9 itu dibaca kemarin itu gimana itu dinaikan dinaikan sahabatku triunez dayar hosos kores 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 ini penginjil bu iya bukan kores tapi tri triunez triunez mana triunez oke jangan pula pilihan laku kami dua aku gak mau berdebat ya bersama kores ya iya santai aja kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum yang aku cintai ada teman beruku dina ada ibu derni iya ini ibu derni ibu yang polos dan jenakah tapi sayang masih menyembah manusia ini kapan menyembah Tuhan yang benarnya di gurunda kapan ini lagi proses alhamdulillah aku langsung aja gurunda aku langsung aja ini kan tadi bilang tadi apa pas di bumi ya pas di bumi Yesus itu manusia pas di langit Yesus udah Tuhan katanya Tuhannya disitu coba dicek itu wahyu 3 nomor 2 itu Yesus ketika di langit ngomong apa itu coba budayarni dibacakan yes wahyu 3 nomor 2 Yesus di langit wahyu 3 nomor 2 jangan keras keras beliau ibu ini baik oh iya wahyu wahyu 3 nomor 2 bangunlah bangunlah dan kuatkanlah itu kan kuatkanlah aku yang masih tinggal sudah hampir waktu itu kan wahyu 3 nomor itu terus terus lanjut lanjut itu kan sebab 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 tidak satupun dari pekerjaannya aku dapati sempurnya dihadapan Allah ku acar Yesus di langit masih bertuhan gimana itu itu gimana itu gimana itu kepada jemaat di sardis iya Yesus ngomong juga kepada jemaat di sardis ketika dia dimana iya ini maksudnya ini kepada jemaat di sardis bukan kepada yang di sorga beda iya iya Yesusnya ketika ngomong itu dia dimana 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 tuliskanlah katanya baca dari atas lo dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di sardis katanya disuruh dituliskan ke jemaat di sardis itu iya dituliskan kepada jemaat di sardis itu kan tulisannya Yesus Yesus ketika dituliskan omongannya Yesusnya ada dimana iya ini kan diutus ke bumi diutus ke bumi itu dibilanglah seperti itu ayatnya apa yang salah Yesus ketika ngomong di wahyu itu Yesusnya di bumi atau di langit kalaupun di langit tapi ini disuruh diutus malaikat itu selamat datang di kebenaran Yesus mau di bumi yang tadi guru udah jelaskan ataupun di langit seperti di wahyu 3 nomor 2 dan 12 masih punya Tuhan selalu konsisten ibu Dearni ialah dibilang di bumi kepada Allah katanya karena Allah itu kan tetap di sorga tempatnya Yesusnya ketika dia sudah di sorga ini kan wahyu Yesusnya udah di langit iya gak iya tapi selamat datang di kebenaran iya Yesus pemerintahkan Buda Arni Buda Arni jangan apa ya jangan ayo coba jujur jujur sama diri sendiri kalau tadi Buda Arni selalu menyangkal Yesus itu kan di bumi Yesus itu kan di bumi sekarang aku bawakan ketika Yesus di langit dia mengatakan tidak ada satupun pekerjaan yang kudapati sempurna dihadapan Allah ku dalam terjemahan lama itu Tuhan ku Yesus mau di bumi maupun di langit punya Tuhan Buda Arni disini posisi Islam lah yang benar menuhankan Tuhannya Yesus bukan menuhankan Yesus nya kalau memang betul ada Allah kenapa tidak Allah sendiri yang turun untuk mengeksekusi manusia sudah sering terjadi di dalam agama-agama orang-orang Yunani dan Romawi tapi ujung-ujungnya apa semua Tuhan yang turun ke bumi tidak pernah memenangkan umat hanya Islam yang Tuhannya tidak maha drama Buda Arni hanya Islam yang Tuhannya tidak pernah sanggup dilihat oleh penglihatan mata tidak ada bentuk berhalanya tidak ada bentuk miniaturnya tidak pernah ada muka dalam bentuk patung hanya Islam agama-agama yang lain contoh Kristen Katolik Romawi Yunani Mesir Babylonia Mesopotamia Hindu Buddha semua Tuhan yang punya bentuk wajah muka dan patung dimana Markus 14 62 kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit di surga pun duduk sebagai anak manusia jadi kapan dia menjadi Tuhan Yesus ini Markus 14 62 kan di dalam Al-Quran ditulis hanya Allah Hakim yang adil kalau memang hanya Allah Hakim yang adil ngapain lagi disuruh Isa kenapa enggak disuruh aja Musa kek atau Muhammad kek atau Nabi yang lain-lain kek mengapa semua kerjaan itu Yesus yang melakukannya apakah itu bukan Tuhan di Al-Quran dipulis hanya Allah Hakim yang adil jadi gini saya yang jelaskan ya bu ya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa suratin 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 jelas sekali dikatakan bahwasanya bukankah Allah Hakim yang paling adil Allah yang paling adil kalau Yesus Hakim yang adil semua Nabi itu adalah Hakim nantinya di dalam surga untuk menjelaskan para pengikutnya masing-masing mereka punya pengikut dan mereka akan menjadi saksi menjadi Hakim bagi pengikut-pengikutnya Nabi Isa juga menjadi Hakim tetapi dia bukan apa dia bukan yang Hakim paling adil tidak bukan dia yang paling adil Hakim itu bukan Isa karena kenapa dia hanya Hakim yang adil sementara Allah diterangkan sebagai Hakim yang paling adil iya pak tapi begini pak maunya kan udah hari terakhir itu pak maunya Allah itulah yang terjun sendiri Hakim yang adil jangan dibuat lagi jadi umat itu kan jadi bingung dua Hakim yang adil maunya turunlah Allah itu untuk mengeksekusi manusia itu kapan kita melihat dia kapan kita melihat dia dengan kemuliaannya itu padahal sudah hari-hari terakhir udah hari kiamat ini ya harusnya disitu kita menemukan dia kenapa mesti Isa Yesus Yesus selalu jadi gini bu Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai Hakaman adilan Hakim yang adil ya Hakaman adilan tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi disebut bi'ahkamil hakimin hakim yang paling adil kalau Yesus hakaman adil hakim adil tapi Allah alaihissallahu bi'ahkamil hakimin dia disebut dengan sebutan bi'ahkamil hakimin beda dengan hakaman adilan kalau Yesus Isa hakaman adilan kalau Allah bi'ahkamil hakimin jadi beda hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu beda sama seperti pemura dengan yang maha pemura itu beda perkasa dengan yang maha perkasa itu beda pemberi dengan yang maha pemberi itu beda adil dengan yang maha adil itu beda Yesus tidak maha adil dia cuma adil seperti itu bu ya memahami Isa memahami Al-Quran itu seperti itu jadi kalau dikatakan iya gimana gimana jadi gimana gini pak di dalam wahyu itu wahyu 1 ayat 8 itu katanya aku kalau lah ini Allah yang berkata ya jangan dulu Yesus aku adalah yang awal dan yang akhir yang maha kuasa dan yang akan datang nah siapanya yang akan datang ini dibilang disini akan datang maha kuasa yang mana yang datang ini oke baik jadi gini bu kalau ibu mengambil data di dalam wahyu 1 nomor 8 aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa ini apa ini ini perkataan siapa ini ini adalah ilham karunia dari Allah kepada Nabi Isa atau Yesus coba anda baca di nomor 1 nya bu inilah wahyu Yesus Kristus apa itu wahyu ilham apa itu ilham firman inilah firman atau wahyu atau ilham Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya ternyata Yesus menerima karunia wahyu maka dia mengatakan di ayat lain aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Bapak untuk aku sampaikan dan aku kabarkan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan apa yang kukatakan itu adalah ilham adalah wahyu yang dikaruniakan oleh Allah makanya Yesus mengatakan akulah Alpa dan Omega firman Tuhan Allah yang ada yang sudah ada yang akan datang yang maha kuasa ini siapa ini jadi siapa yang maha kuasa yang datang ini Pak yang maha kuasa itu adalah Allah jadi apa apa datang nanti Allah loh kan hanya Yesus yang datang bukan begitu bukan begitu yang datang ini nanti adalah penghakiman Allah di akhir zaman yang mendatangkan kiamat itu siapa Allah yang maha kuasa yang mendatangkan dialah yang akan datang kemudian menghakimi manusia semuanya kalau Yesus hanya hakim yang membedakan kemudian antara pengikut dengan yang nyamar-nyamar jadi pengikut makanya dikatakan enyahlah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan siapa yang diselamatkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga nah kehendak Bapakku yang di surga itulah yang maha kuasa dia yang mengatangkan hari kiamat makanya Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat malaikat anak hanya Bapak saja yang tahu itulah yang maha kuasa itu yang datang ketika kemudian hari akhirat itu sudah didatangkan oleh Tuhan tidak ada daya Yesus tidak berhak Markus 10 nomor 40 siapa yang di kananku siapa yang di kiriku aku tidak berhak untuk menentukan itu siapa yang berhak dialah yang maha kuasa aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah ini firman Tuhan Allah ini maksudnya kan sudah dijelaskan disini firman Tuhan Allah itu yang mana Alfa dan Omega Yesus sedang membacakan firman Tuhan Allah firman Tuhan Allah akulah Alfa dan Omega yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa bukan Yesus tetapi akulah Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan Allah firman Tuhan Allah itu yang mana firman Tuhan Allah itu yang mana ya gini aku Alfa dan Omega ini bukan ini bukan firman Tuhan Yesus Bukan, tapi Firman Tuhan Allah, Allah disini Theos, Yesus tidak pernah disebut Theos Yesus disebut Kurios Seperti itu Selamat datang Lagi di kebenaran, ayo dong Budi Arni Budi Arni orang baik, sayang banget Kalau gak dapet surga yang abadi Iya, Pak Arni Kak Dhani, Kak Dhani Apa, sayang? Kak Dhani, I love you, Kak Dhani Apa, sayang? Itu di, Burunda, tadi gimana tuh? Apa yang dibilang Burunda? Kak Dhani, ya Dia pakai tai chi, dia kalau melawan nomor Islam Kalah kita semua ngebutin dia Iya, dia kan, kita bilang Selainya tinggal, Kak, iya, begitulah Tuhan kami Nomonnya sudah Tuhan kami Bukan Tuhan kami Banyak sama dia, gue gak percaya Ini ya, dulu jahat, waktu di PLT Memang ditulah Tuhan kami Ini tetai chi, dia jalan kita tetai chi Kalah kita Gak baik kita salah-salahkan Alah orang lain, kan? Gak bisa Ya udahlah Ini supaya dilanjut lagi sama Gurunda Supaya si sedih hati juga Keterguncangannya menjadi pergumulan hati Sehingga bisa dipilih Dipilah Dan dipulihkan Oleh Tuhan yang maha benar Allah Azza wa Jalla Itu Dan di jamah juga Amin Amin Satwafi, Satzugi, Satyusuf, Gurunda, Zuma Dan seluruh Kristolog Muslim Yang membantai syubat dan fitnah ngumpul Silahkan supportnya ke rekening BCA Yang tertera di deskripsi Triunselahir Comment Center Dan akhirnya plus juga akan datang Ahi Umar, Ahi Goldian Yuk Di support Gurunda yang kami Sayangi dan cintai Lanjutkan Oh, terakhir Pak Pak Tidak ada terakhir-terakhir Silahkan, silahkan Jangan memaksakan Ibu ini baik Ini Pak Mengapa Pak Mengapa aku menuhankan Yesus Dan di dalam Al-Quran Quran surat 19 ayat 1 Quran surat 19 ayat 1 Kan artinya kan Kristus adalah Tuhan Tapi kemarin Kami sama itu apa Itu, itu, CD itu Kemarin dibilangnya Itu tidak bisa di-translate Itu rahasia Allah Katanya Ngapain mesti dirahasiakan Oh, Ibes yang ayat Anu ya Mutasabiat 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 Yang kau itu Oh Gini-gini Mau saya kasih contoh satu ya Ada di ayat ini Yang ini aja Yang dekat aja Biar ini Jadi, itu ada hadis Mengatakan seperti ini Barang siapa yang Barang siapa yang Mengetahui khasiat Solat isya Secara berjamaah Di masjid Pada saat dia sakit Merangkak pun Dia akan rela Kalau dia tahu khasiatnya Hadiah apa yang mau dikasih ke Umatnya Tidak diberitahukan Karena apa Karena itulah Rahasia Allah Jadi kita Jadi kita gak tahu nih Rahasia apa yang mau dikasih ke kita Nih hadiah apa yang mau dikasih ke kita Sehingga dirahasiakan Karena ini bukan main-main Ini bukan Ini bukan hadiah yang kecil Ini hadiah yang istimewa Dari Allah langsung Begitu itu Emangnya Emangnya panjangkan Emangnya panjangkan Jadi itu Jadi itu Di dalam Quran Di dalam Quran Apa ya Al-Imran Al-Imran ayat 7 Nah disitu sudah dijelaskan Dialah Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran Kepada kamu Di antara isinya Ada Ayat-ayat Yang mukamat Itulah pokok-pokok isi Al-Quran Dan yang lain Ayat-ayat Ustaz syabihat Ada pun orang-orang yang Dalam matinya Condong Kepada kesesatan Maka mereka Mengikuti Sebagian ayat-ayat Yang mustah syabihat Untuk menimbulkan fitnah Dan untuk Mencari-cari Takwilnya Padahal Tidak ada yang Mengetahui Takwilnya Melainkan Allah Dan orang-orang yang Mendalam ilmunya Berkata Kami beriman kepada Ayat-ayat Ustaz syabihat Semuanya itu Dari sisi Tuhan kami Dan tidak dapat Mengambil pelajaran Daripadanya Melainkan orang-orang Yang ber Akal Berakal Saya tambahkan sedikit Ibu Jadi gini Al-Quran itu Menerangkan Seperti ini Saya narasikan Supaya mudah Dipahami Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kepada orang Arab Dimana Kata-kata Arab Terdiri dari Ejaan Aleb Batasa Dan seterusnya Huruf-huruf Arab Itu hijaiyah Tetapi Allah Kemudian Mengatakan Untuk Membuktikan Kebenaran Al-Quran Ada Setada Beberapa Ayat Dimana Kalian Sampai Kiamatpun Dengan Pengetahuan Yang sehebat Apapun Tidak akan Bisa Tahu Maknanya Kecuali Hanya Aku Hanya Aku Yang Tahu Meskipun Itu Bahasamu Meskipun Bahasa Nenek Moyangmu Meskipun Itu Bahasa Arab Tapi Kamu Tidak akan Bisa Tahu Apa Artinya Kecuali Aku Nah Ini Justru Membuktikan Kebenaran Al-Quran Itu Dari Allah Dari Tuhan Pencipta Dan Bumi Kenapa Sampai Hari Ini Tidak Ada Manusia Yang Mampu Memberikan Makna Arti Daripada Kata-kata Mutashabiat Seperti Yang Ibu Terangkan Dalam Surah Mariam Tidak Ada Orang Yang Tahu Apa Artinya Ini Padahal Ini Bahasa Arab Ini Kata-kata Arab Yang Kita Lantunkan Setiap Saat Tapi Untuk Ayat-ayat Mutashabiat Ini Tidak Ada Manusia Berlebel Malekat Sekalipun Yang Bisa Memahami Ini Karena Kenapa Allah 1400 Tahun Silam Di Dalam Surah Ali Imran Ayat 7 Yang Dibacakan Oleh Saudara Saya Tadi Tidak Ada Yang Bisa Tahu Makna Arti Kandungan Daripada Ayat-ayat Itu Selain Daripada Allah Saja Nah Kalau Hari Ini Ada Yang Bisa Mengatakan Itu Untuk Isa Itu Untuk Yesus Coba Terangkan Kaidah Ilmunya Seperti Apa Layaknya Kami Memahami Kaidah Kaidah Ilmu Ayat Ayat Yang Lain Oh Itu Hanya Ini Pokoknya Isa Justru Itu Akan Semakin Membenarkan Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran Mengatakan Mereka Hanya Kemudian Condong Kepada Kesesatan Mereka Mengikuti Yang Mutasyabiat Untuk Mencari-cari Fitna Dan Untuk Mencari-cari Arti Makna Yang Ada Di Dalamnya Padahal Tidak Ada Yang Mengetahui Itu Kecuali Allah Nah Sekarang Ibu Mengatakan Kenapa Di Dalam Kitab Al-Quran KS19 Nomor Satu Mengatakan Yesus Itu 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 Adalah Pengertian Yang Menyesatkan Dan Itu Adalah Fitnah Karena Tidak Ada Kaida Ilmu Yang Bisa Menerangkan Ilmu Apa Yang Kita Menggunakan Tapsir Tidak Kena Ilmu Ilmu Kecuali Ilmu Tajwid Kalau Ilmu Nahhu Tidak Kena Ilmu Sarab Tidak Kena Balaga Tidak Kena Irab Hanya Apa Pasti Hanya Tipu-tipuan Belaka Soan Soan Tau Padahal Ini Jelas Sekali Hurufnya Kahaya Oso Dari Mana Isanya Tidak Ada Isanya Hanya Karena Huruf So Tidak Isa Tidak Disebutkan Dengan Huruf So Nah Inilah Kemudian Yang Dikatakan Al-Quran Semakin Dibahas Al-Quran Itu Kita Semakin Mendekati Kebenaran Tidak Ada Yang Tau Tentang Mariam Ayat Satu Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Tidak Ada Kaidah Ilmu Ilmu Apa Yang Kita Mau Pakai Untuk Menjelaskan Ayat Ini Tidak Bisa Ayat Satu Itu Dimaknai Diartikan Diterjemah Tidak Bisa Kalau Cuman Mau Mengadang Ada Saya Pun Juga Bisa Misalnya Kahaya Asa Oh Ini Artinya Adalah Kahaya Asa Oh Bisa Karena Mirip-mirip Suaranya Mirip-mirip Liriknya Mirip-mirip Lepasnya Kahaya Asa Oh Saya Kaya Kalau Saya Makan Tapi Apakah Ada Kaidah Ilmu Kenapa Saya Mengatakan Kaya Kenapa Saya Mengatakan Makan Kenapa Saya Mengatakan Sob Apa Kaidah Ilmunya Enggak Ada Sampai Kiamat Pun Ini Sudah Legitimasi Kebenaran Al-Quran Tidak Ada Manusia Yang Mampu Kemudian Menela Apa Artinya Huruf Ini Apa Artinya Baca Ini Gak Ada Kecuali Orang Yang Mengada Mengada Memfitnah Yang Membaca Al-Quran Pun Tidak Bisa Tapi Tiba-tiba Memaknai Ini Untuk Isa Ini Untuk Yesus Subhanallah Terakhir Pak Silahkan 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 Jika Jikalah Nanti Ini Berandai Andai Ya Pak Jikalah Nanti Quran Surat 19 Ayat 1 Ini Artinya Bahwa Kristus Adalah Tuhan Bagaimana Laitu Nah Jangan Nanti Sekarang Aja Ibu Ini Seribu Tahun Seribu Empat Ratus Tahun Loh Ini Tantangannya Masa Nggak Ada Diantara Seribu Tahun Ini Manusia Yang Bisa Menjawab Ini Buktinya Kan Nggak Ada Yang Terseriknya Nggak Ada Kan Rahasia Allah Kalau Nanti Buktinya Itu Artinya Perwaktu Penghakiman Nanti Gimana Laitu Mana Ada Kemana Kaida Ilmunya Ibu Seandainya Itu Itu Makanya Tadi Diterangkan Di Al-Quran Kita Dengarkan Tadi Di Al-Quran Dia Kata Kenapa Dan Orang-orang Dalam Hatinya Condong Pada Kesesatan Dan Mengikuti Apa Fitnah Fitnah Mencari Fitnah Mencari Pengertian Pengertian Sendiri Benar Nggak Al-Quran Mengatakan Begitu Nah Kita Buktikan Malam Ini Ibu Mengandai Andai Fitnah Itu Benar Nggak Jangan Marah Ya Jangan Marah Tidak Tidak Al-Quran Mengatakan Orang-orang Yang Hanya Mencondongkan Hatinya Kepada Kesesatan Mengikuti Perasangka Terhadap Ayat-ayat Ini Mencari Fitnah Untuk Mencari Pengertian Makna Dan Isi Nah Sekarang Ibu Mengatakan Kalau Seandainya Nanti Ternyata Yesus Kristus Itu Tuhan Ini Sudah Membenarkan Ini Al-Quran Sudah Mengatakan Orang-orang Yang Dalam Hatinya Condong Kepada Kesesatan Akan Memaknai Huruf-huruf Itu Dengan Makna Sesuka Dengan Hati Mereka Sendiri Benar Nggak Ibu Sudah Melakukan Ini Subhanallah Benar Sekali Salaman Allahu Akbar Masya Udah Merah Baterai Kulah Dicolok Dicolok Panat Panat Dicolok Biar Istirahat Ibu Ya Radul Ito Pikirannya Ibu Ya Ingat Ingat Lagi Apa Yang Kami Sampaikan Disini Bu Ya Ya Oke Lapa Ya Teras Sudah Malam Hari Kalau Tadi Ada Kesalahanku Perkataanku Tolong Dimaafkan Ya Pak Kami Minta Maaf Ketika Ada Candaan Yang Berlebihan Ya Bu Oke Lapa Baik Malah Malah Baik Benar Nih Bantulah Sampai Masya Allah Emang Baik Itu Ini Emang Andalanku Itu Ini Oh Iya Masya Allah Baik Oke Sekali Sebelum Saya Pamit Teman-teman Yang Ada Di Suki Pema Bas Di Subscribe Channel Punggawa Zuma Official Mohon Ya Teman-teman Yang Ada Di Channel Channel Yang Wan Lan Tunggu Us Suki H Suki Terima kasih. 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 Terima kasih.